Golok maut jelit 10. Hari itu ketika si Luan Tengkorak Lwi Bok Tong merampas benda pusaka dari tangan si Nona Yo Chie Cong juga menyaksikan sendiri. Tetapi sesudah kejadian tersebut kala itu ia masih belum berani menanyakan kepada Tio Littin tentang benda menarik perhatiannya itu. Dan sekarang setelah si Nona menyebutkannya lagi benda yang dirampasnya itu perasaan ingin tahu telah timbul dalam dirinya maka ia lalu menanya. Benda apakah yang Nona maksudkan dan banggakan itu? Aku beritahukan padamu juga tak apa, jawab si Nona. Benda itu namanya Oh Bok Pok Lok. Bukan kepalang kagetnya Yo Chie Cong mendengar sebutan Oh Bok Pok Lok. Hampir saja mulutnya berseru tanpa disadari. Sebab benda yang disebut oleh Tio Littin adalah barang peninggalan suhunya yang telah hilang juga merupakan peristiwa berdarah kamlopang pada 20 tahun berselang. Pada pesan terakhir dari suhunya, ia pernah menyuruh Yo Chie Cong mencari kembali barang yang merupakan benda pusaka tersebut yang kini hanya ada sepotong saja pada dirinya. Maksudnya ialah supaya bisa digunakan untuk menuntut balas kepada musuh-musuhnya. Sungguh ia tidak pernah menyangka bahwa hari ini secara kebetulan sekali ia telah dapat mengetahui di mana adanya barang yang terhilang itu. Ia kini sudah dapat alamatnya, kepada siapa harus ia meminta, potongan Oh Bok Pok Lok lainnya, ialah pada Louis Bok Tong, seorang iblis yang merupakan musuh besar dari suhunya. Tetapi kemudian ia berpikir pula, Oh Bok Pok Lok itu meskipun betul merupakan satu benda yang amat mujijat, tetapi jika tidak mendapatkan keterangannya, orang lain juga tidak akan mampu menggunakan inti sarinya yang termuat dalam potongan kayu itu. Yo Chi Ye Cong terbenam dalam lamunannya. Ia hampir lupa bahwa di sisinya masih ada tiolitin. Eh, kau kenapa tidak bersuara tiolitin menegur, bersenyum manis. Aku, oh aku sedang berpikir, jawab Yo Chi Ye Cong dengan agak gelagapan berpikir mengenai soal apa. Oh Bok Pok Lok itu merupakan suatu benda sangat berharga, mengapa nona bawa-bawa di badanmu? Sebab di situ ada kuncinya pelajaran ilmu silat yang dalam dan tinggi sekali. Ayah Almarhum telah menggunakan waktu hampir 20 tahun lamanya untuk mempelajarinya, tetapi masih juga belum berhasil memecahkan isinya, maka aku pikir, hendak minta suhuku untuk memberi pelajaran dari situ. Barangkali, suhumu ada seorang berkepandaian tinggi luar biasa, mungkin beliau dapat memahami makna isinya. Tapi sekarang benda itu sudah terjatuh dalam tangannya si siluman tengkorak, apa suhumu sudah tahu soal itu? Sudah, malah beliau sudah mengirim 12 orang utusannya untuk mencari siluman tengkorak itu. Yo Chi Ye Cong terperanjat. Dalam hatinya diam-diam berpikir, aku harus berdaya untuk mencari siluman tengkorak itu lebih dulu. Dan harus bisa mengambil kembali benda pusaka itu sebelum didahului oleh orang-orang pemilik bendera burung laut. Saat itu meskipun dalam hatinya merasa tergoncang hebat, tetapi di luarnya masih tetap dingin kecut sedikit pun tidak terlihat perubahan apa-apa. Jikalau Tio Littin mengetahui siapa orangnya yang sedang berbicara dengannya pada saat ini, barangkali sudah akan diajak bertempur mati-matian. Nona Tio, aku hendak pergi. Kau mau pergi ya? HMM tidak begitu gampang. Apa maksud Nona tanya Yo Chi Ye Cong dengan heran Yo Chi Ye Cong, apa benar-benar kau tidak mengerti? Aku tidak mengerti. Antara kita toh masih harus mengadakan perhitungan, bukan? Di wajahnya Yo Chi Ye Cong yang dingin terlintas perasaan sangsi, ia menanya dengan heran, di antara kita masih ada ganjalan apa lagi? Kalau kau masih berani berkukuh, aku akan membunuh kau terlebih dulu. Tio Littin kelihatannya sudah gusar benar-benar. Tangannya merabah gagang pedangnya, kelihatannya jika Yo Chi Ye Cong tidak mau menjelaskan sebab-sebabnya waktu itu Yo Chi Ye Cong meninggai-kannya begitu saja, ia benar-benar akan segera turun tangan. Jika hal itu terjadi pada sebulan berselang, sudah tentu Yo Chi Ye Cong tidak mampu menandingi si Nona. Tetapi keadaan Yo Chi Ye Cong sekarang sudah berlainan sekali. Dua kali keajaiban yang menimpa dirinya telah membuat ia menjadi seorang yang sangat kuat sekali. Apalagi ia sudah mendapat warisan pelajaran dan dua orang aneh luar biasa, yaitu si Hwes Shio Gila dan Pengail Ling Lang. Jika Tio Littin turun tangan benar-benar, pasti ia yang akan menderita kerugian. Yo Chi Ye Cong ketika mendengar perkataan si Nona, hatinya juga merasa mendongkol. Maka ia lantai menjawab sambil ketawa dingin. Tio Littin coba kau sebutkan jika terbukti aku bersalah, aku Yo Chi Ye Cong tidak nantinya akan pungkiri kesalahanku sendiri, juga tidak perlu kau yang turun tangan terhadapku. Aku bisa habiskan jiwaku sendiri di hadapanmu. Tetapi ingat, jikalau kau cuma mentiari cari alasan melulu atau mencari story, HMMM. Bagaimana? Kau hendak membunuh aku barangkali tidak mungkin. Baik sekarang aku tanya kau. Dengan kekuatan yang kau unjukkan tadi ketika kau menyerang aku, ternyata kekuatan tenaga dalammu sudah cukup matang. Rasanya hal ini toh kau tidak bisa pungkiri bukan? Sedikit kepandayan yang tidak berarti masih belum boleh dikatakan matang. Jika dengan kekuatan tenaga dalammu itu dipakai untuk menyembuhkan luka orang, bukankah sudah lebih dari cukup? Rasanya memang cukup. Kalau begitu, hari itu ketika aku terluka parah karena terkena serangannya si siluman tengkorak mengapa kau tidak mau menggunakan kekuatan tenaga dalammu untuk menyembuhkan lukaku? Sebaliknya mengurut jalan darahku sehingga tanganmu merabah-rabah sekujur badanku. Yo Chie Cong sekarang baru mengerti apa sebabnya Nona itu gusar. Di kala itu, memang ia sendiri tidak mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan lukanya si Nona. Kalau dia akhirnya mendapatkan kepandayan dari kekuatan yang maha hebat itu, juga hanya terjadi pada hari-hari belakangan ini saja. Tetapi ia masa bisa membantah? Benar apakah aku berbuat begitu itu ada salahnya kau mengandung maksud tidak baik terhadapku? Yo Chie Cong hampir saja meledak dadanya, ia yang dengan sejujur hatinya menolong jiwa orang, sekarang sebaliknya telah didakwa mengandung maksud jahat. Maka saat itu ia lantas berkata dengan suara mengatakan ketidaksenangan hatinya. Teolitin, kau mengerti aturan atau tidak? Mengapa kau kata aku yang tidak mengerti aturan? Kau sendiri yang tidak tahu diri. Apakah aku menolong kau itu ada salahnya? Coba katakan. Kau tidak mengambil jalan yang dekat, malah sengaja menempuh jalan jauh itu sudah merupakan suatu bukti bahwa kau ada mengandung maksud tidak baik. Ha, ha, ha. Teolitin, kalau aku Yo Chie Cong ada seorang yang semacam apa yang kau maksudkan, ketika kau dalam keadaan pingsan tidak ingat diri, segala apa aku toh bisa lakukan terhadapmu. Bukankah begitu? Coba saja kau pikir. Teolitin lantas bungkam. Kalau tadi ia terus mendesak Yo Chie Cong, maksudnya ialah supaya Yo Chie Cong mengerti kehendaknya, sebab seluruh badannya sudah diraba oleh Yo Chie Cong, maka ia sudah bermaksud hendak menyerahkan jiwa raganya pada anak muda tersebut. Tetapi, dengan berbuat demikian, justru ia telah mendapatkan sebaliknya titik. Jangan kata Yo Chie Cong saat itu hatinya sudah terbawa pergi oleh si yang keankau, sekalipun tidak begitu juga tidak nantinya ia bisa menyintakan orang secara demikian. Meskipun Teolitin mempunyai kecantikan seperti bidadari, tetapi masih juga tak mampu menggerakkan hati Yo Chie Cong. Sebab Yo Chie Cong sudah mengetahui siapa adanya nona itu, maka ia juga tidak dapat mencintainya. Kedua orang itu dengan pikiran sendiri-sendiri pada berdiri menjublek berhadapan dalam rimba yang gelap itu. Teolitin hatinya seperti diiris airis rasanya. Ia tidak menduga kalau pemuda itu sedikit pun tidak mempunyai perasaan terhadapnya. Barang apa saja di dunia ini, cinta adalah yang paling makan hati semakin susah orang mendapatkannya, semakin bernapsu ia hendak mendapatkannya seolah-olah barang yang tidak mudah didapat itu adalah barang paling indah, paling berharga, yang suka dimiliki. Itulah sifat manusia, begitu pula keadaannya Teolitin pada saat itu. Buat orang lemah, kalau ia bisa merusak dirinya sendiri. Tapi buat orang yang berhati keras, berkemauan keras, jika tidak dapatkan barang yang diingini, ia juga tidak suka barang itu didapatkan oleh orang lain, ia bisa merusak barang tersebut. Teolitin ada seorang yang mempunyai sifat seperti orang yang tersebut belakangan. Nona Tio, aku hendak memberi sedikit nasihat padamu, aku harap kau dalam segala hal harus pikir dulu masak-masak. Aku berani bersumpah bahwa aku ada berhati jujur terhadap diri Nona, sedikit pun tidak mempunyai pikiran jahat seperti apa yang Nona kira, berkata Yo Chie Chong. Sebetulnya hal ini Teolitin juga sudah tahu, cuma karena ia terlalu dalam cintanya kepada Yo Chie Chong, maka ia terus-menerus mendesak anak muda itu. Tapi siapa sangka pemuda itu seolah-olah mengabaikan cintanya. Yo Chie Chong, aku tidak menanyakan padamu bagaimana maksud hatimu, aku cuma tanya kau bagaimana hendak kau bereskan perhitungan antara kita berdua. Di antara kita tak ada apa-apa yang perlu harus diperhitungkan. Kau mau apa-apa kau kira aku boleh kau permainkan sembarangan. Perkataan yang melantur itu, membuat Yo Chie Chong tidak bisa menahan kesabaran hatinya lagi, maka ia lantas berkata dengan suara dingin, kau hendak berbuat apa? Aku hendak bunuh mati kau. Dengan kepandaianmu sekarang ini masih belum bisa kau lakukan coba saja. Sehabis berkata, dengan cepat Tio Littin menghunus pedangnya, dalam waktu sekejapan saja sudah melancarkan serangan sampai delapan kali. Dengan gerak badannya yang sangat lincah, Yo Chie Chong terus berkelit untuk menghindarkan serangan si Nona. Kau benar-benar hendak turun tangan? Memangnya aku main Tio Littin mulutnya menjawab, tangannya tidak berhenti bergerak. Kembali sudah meluncurkan beberapa kali serangan. Yo Chie Chong tidak senang. Ia lantas sayung tangannya, hingga meluncur keluar kekuatan tenaga dalamnya, meski itu cuma menggunakan tenaga lima bagian saja, tapi sudah cukup hebat. Tio Littin kenal baik sampai di mana hebatnya tenaga dalam Yo Chie Chong, pedang di tangannya lantas diputar, untuk memunahkan kekuatan tenaga yang dilancarkan oleh anak muda itu. Yo Chie Chong agak terkejut, tahu-tahu sinar pedang si Nona sudah mengurung dirinya lagi. Kali ini ia sudah gusar benar-benar, maka lantas mengirim serangannya lagi. Serangannya kali ini dibarengi dengan kekuatan kan Go An Chin Chow, hingga pedang Tio Littin lantas tersampok oleh sambaran angin serangannya. Dalam kagetnya, Tio Littin buru-buru tarik kembali serangannya dan lantas mundur teratur sekarang ia merasa heran atas kekuatan dan kepandayan anak muda ini, yang kelihatannya tidak di bawahnya Louis Bok Tong, itu siluman tengkorak yang merupakan lawan paling kuat sejak ia muncul di dunia Kang O. Justru karena demikian, sikapnya Tio Littin kepada Yo Chie Chong jadi semakin tebal, tapi di samping itu, rasa gemasnya juga semakin bertambah. Perasaan cinta dan gemas yang timbul secara berbareng ini, sesungguhnya susah dimengerti. Yo Chie Chong setelah berhasil menyerang mundur lawannya, tidak mendesak kelebih lanjut karena ia juga merasa mendongkol atas sikapnya Sinona yang dianggapnya mencari setori tanpa sebab, maka ia tidak bermaksud hendak melukai dirinya. Oleh karena merabah gusar dan malu, Tio Littin lantas mengubah wajahnya, dengan suara gemeter ia membentak. Yo Chie Chong aku akan adu jiwa dengan kau. Perkataannya itu lantas disusul dengan serangannya yang semakin hebat. Untuk sesaat, Yo Chie Chong terdesak oleh serangan yang dilakukan secara kalap itu sehingga mundur sampai tiga tindak. Anak muda itu diam-diam lantas berpikir, jika tidak diberi sedikit rasa, Tio Littin tentunya tidak mau mengerti. Setelah berpikir demikian, tangan kanannya lantas melancarkan serangan berat, hingga Tio Littin mundur lagi. Yo Chie Chong keser maju kakinya, tangan kirinya ditujukan ke tengah udara, dari situ lantas meluncur angin hebat. Serangan ini adalah ilmu liuin hut hiat yang ia dapat dari Fo Anggo Ho Siu. Betapapun tirgi kepandainya Tio Littin, juga tidak berdaya menghadapi serangan tersebut. Jika serangan itu mengenakan sasarannya, Tio Littin pasti akan jatuh roboh tanpa ampun lagi. Dalam saat-saat yang sangat berbahaya itu, mendadak terdengar suara yang muncul di belakang dirinya Yo Chie Chong, bocah tahan. Yo Chie Chong segera tarik kembali serangannya sambil lompat ke samping. Tat kala ia menengok, di suatu tempat terpisah kira-kira satu tombak jauhnya, ada kelihatan berdiri satu orang. Bukan kepalang kagetnya Yo Chie Chong, karena orang itu berada di belakangnya dalam jarak cuma satu tombak saja, ia masih tidak berasa sama sekali, maka kepandainya orang itu sesungguhnya sangat luar biasa. Ketika ia mengawasi dengan seksama, orang tersebut ternyata adalah si orang berkedok kain merah. Selagi Yo Chie Chong hendak menghampiri, mendadak terdengar suara, suhu. Dengan cepat Tio Li Tin sudah lompat maju dan berlutut di hadapannya orang berkedok itu. Tin Jie bangun demikian orang berkedok itu berkata. Yo Chie Chong cepat maju menghampiri, memberi hormat sambil berkata. Bo Ampua Yo Chie Chong di sini menghadap Lo Chie Ampua, atas pertolongan Lo Chie Ampua di tepi danau naga yang membuat Bo Ampua terhindar dari kematian. Di sini Bo Ampua mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Eh Bo Chie, kiranya adalah kau. Haha, kau bisa terluput dari bencana kematian, di kemudian hari pasti besar sekali rejekimu. Tio Li Tin lantas berbangkit, dengan metemasi merah. Ia lantas berkata dengan lagaknya yang sangat ailman, suhu. Dia-dia menghina muridmu orang berkedok itu lalu menjawab dengan perlahan-lahan. Tin Chie, suhumu ada mempunyai pendirian sendiri dalam soal asmara, kedua pihak harus mendapat kecocokan di kedua belah pihak sedikit pun tidak boleh ada sistem paksaan. Kau ada seorang pintar, sudah tentu mengerti apa maksud perkataan suhumu ini. Yo Chie Chong dalam hati diam-diam memuji orang berkedok itu, sebabu rayanya itu memang tepat. Sebaliknya hati Tio Li Tin, nona ini merasa seolah-olah tidak digubris pengaduannya, maka hatinya merasa sedih sambil menekap mukanya ia menangis. Ia juga mengerti bahwa asmara itu tidak boleh dipaksa, namun ia tidak tahan dengan godaan hatinya. Orang berkedok itu menyaksikan keadaan muridnya, dengan perlahan menghela nafas. Suasana cukup mengharukan. Sejenak kemudian, orang berkedok itu tiba-tiba berkata, Bocah namamu Yo Chie Chong, yah, Boampu Yo Chie Chong. Siapa suhumu? Untuk sementara Boampu merasa keberatan untuk memberitahukan, harap Lo Chieampu suka memberi maaf untuk itu. NG. Namun dalam hatinya orang berkedok itu diam-diam berpikir, heran, gerak tipu dan kepandayan Bocah ini sungguh aneh, dengan pengalamanku yang sudah demikian luas, ternyata aku masih belum dapat mengenali ilmu silatnya itu berasal dari golongan mana. Lagi pula Bocah ini pada sebulan berselang kepandayannya biasa saja, mengapa sekarang dengan mendadak sudah berubah demikian hebat? Sepasang matanya yang tajam, menembusi dua lubang kecil dari kedoknya, terus menatap Yo Chie Chong. Yo Chie Chong yang diawasi secara demikian diam-diam merasa tidak enak. Bocah, sejak kau menelan mustikanya guliong kau di tepi danau naga, apa kau mengalami kejadian gap lainnya lagi? Kau boleh jawab asalkah suka, tapi kalau ada mempunyai kesulitan tersendiri, kau boleh tak usah menjawab pertanyaanku ini berkata orang berkedok itu. Yo Chie Chong dengan tanpa ragu-ragu lantas menjawab. Yah, Bo Ampue pernah menemukan dan secara tidak terduga-duga sudah makan telurnya burung Raja Wali Raksasa. Bocah, kau benar-benar seorang yang mempunyai rezeki besar sekali, harap supaya kau bisa baik-baik bawa diri. Terima kasih, Lo Chiam Pue. Tio Littin ketika mendengar percakapan mereka, lantas pesut air matanya, kemudian berpaling kepada suhunya. Dalam hatinya berpikir, suhu dengan dia agaknya sudah kenal satu sama lain. Matanya orang berkedok itu dari wajahnya Yo Chie Chong lantas dialihkan ke langit yang gelap lama tidak berkata apa-apa, entah apa yang sedang dipikirkannya. Di antara Tio Littin dengan Yo Chie Chong karena sudah retak hubungannya, maka satu sama lain tidak membuka suara. Di malam yang sunyi itu, suasananya nampak semakin mengharukan. Setelah hening sekian lama, orang berkedok itu tiba-tiba berkata pada Tio Littin, Tin Jie, kau sudah bertemu dengan pemilik golok maut atau belum? Muridmu sudah berjumpa dengannya, ternyata dia ada seorang tua berambut dan berjenggot putih semua, sedang lengannya cuma tinggal sebelah tapi kepandaian muridmu sangat terbatas, maka tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. NG. Yo Chie Chong diam-diam hatinya bergoncang hebat. Suhu, Suhau lihat pemilik golok maut itu apakah benar Pangcu Partai Kamlopang waktu dulu itu tanya Tio Littin. Dewasa ini masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Menurut kabar yang tersiar dalam kalangan Kang Ou, Yo Chin Hoan sendiri memang betul sudah binasa bersama-sama dengan runtuhnya Partai Kamlopang pada 20 tahun berselang. Tapi di malaman ketika ayah muridmu dibinasakan olehnya, pernah dengar sendiri kalau orang yang turun tangan membinasakan ayah itu ada menyebutkan dirinya sebagai Pangcu dari Kamlopang, apakah dalam hal ini? Orang dalam dunia Kang Ou banyak sekali akalnya sebelum keadaan yang sebenarnya menjadi jelas, susah dipastikan memotong Seng Suhu. Dalam hatinya Yo Chie Chong saat itu berkobar pula rasa dendam sakit hatinya. Tapi di wajahnya yang dingin kecut, masih tetap tidak menunjukkan perubahan apa-apa. Suhu tidak peduli pemilik golok maut itu siapa orangnya, biarpun Tin Chie harus korbankan jiwa, juga akan turun tangan untuk membinasakan padanya, untuk menuntut balas atas kematian ayah. Tin Chie, menuntut balas sakit hati atas kematian orang tua memang sudah seharusnya, cuma kepandayanmu Mai I belum mampu menandingi pemilik golok maut. Tapi muridmu tidak mau berhenti berusaha sebelum binasa. Yo Chie Chong yang mendengarkan dari samping, diam-diam merasa bergidik. Tin Chie, buat sekarang soal yang penting adalah mencari kembali bendamu yang terhilang itu apakah Suheng semuanya sudah berhasil menemukan jejak siluman tengkorak itu? Belum ada yang pulang atau memberi laporan. Yo Chie Chong setelah berpikir sejenak, lalu berkata kepada orang berkedok. Lo Chie Ampua, Bo Ampua masih ada sedikit urusan yang hendak dibereskan, sekarang Bo Ampua minta permisi dulu. Sebelum orang berkedok membuka mulut, tiba-tiba Tio Littin berkata mendahului, Suhu, kau ada kata hendak membereskan persoalan muridmu. Tin Chie, kenapa kau begini kukuh? Tapi diri muridmu yang masih suci sudah di... Haha, Tin Chie, dia toh bukan bermaksud hendak menghina kau, bukan? Suhu, badannya seorang gadis, bagaimana boleh dirabah oleh sebarang orang Tio Littin lantas menangis sesenggukan. Anak Tolol, masa satu perempuan Kang Ou mempunyai pendirian begitu cupat. Dia toh bermaksud baik, bukan? Bermaksud baik. Aku lihat dia ada mengandung maksud tidak baik. Yo Chie Chong yang urungkan maksudnya hendak pergi ketika mendengar perkataan si nona hatinya sangat mendengkol. Dengan metu beringas mengawasi gadis itu. Orang berkedok itu tiba-tiba berkata dengan suara bengis. Tin Chie, mengapa kau tidak mau dengar kata? Diam, ada orang datang. Yo Chie Chong lalu pasang telinga, Benar saja dari tempat tidak jauh terdengar suara sangat perlahan jikalau bukan orang berkedok tadi tidak mengatakan, Ia sendiri benar-benar tidak mengetahui. Terhadap kepandayan orang berkedok itu, diam-diam ia merasa kagum. Tidak antara lama setelah orang berkedok itu tadi berkata, Di situ sudah muncul empat orang. Nampaknya mereka semuanya merupakan orang yang berkepandayan sangat tinggi. Empat orang tersebut setelah tiba di tempat itu, Lalu mengawasi dirinya ketiga orang yang ada di situ. Tiba-tiba mereka berseru, Eh lalu mundur setengah tindak, Dengan sorot meceheran mengawasi si orang berkedok. Empat orang yang baru tiba tadi semua merupakan orang-orang tua yang usianya sudah 50 tahunan. Satu di antara mereka, Yang bentuk badannya tinggi, Lantas berkata sambil memberi hormat, Kami tidak tahu kalau pemimpin burung laut ada di sini, Harap maafkan atas kelancangan kami. Ini, Kani berempat adalah orang-orangnya perkumpulan Imokau yang mendapat perintah dari kau cu kami untuk mencari jejaknya pemilik golok maut. Yu Chie Chong terperanjat. Ia belum pernah mendengar di dalam dunia Kang ONW ada perkumpulan yang namanya Imokau. Tapi dilihat dari empat orang tua yang mengaku sebagai orang-orangnya Imokau ini yang kepandainya sudah sedemikian tingginya, Entah bagaimana kepandainya pemimpinnya. Barangkali merupakan satu iblis yang luar biasa. Tioli Tin yang selalu ingat musuh ayahnya, ketika mendengar empat orang tua itu katanya hendak mencari jejaknya pemilik golok maut. Apakah tuan-tuan berempat sudah dapat menemukan jejaknya iblis itu? Apa Nona juga hendak mencari manusia yang sangat misterius itu? Orang tua berbadan tinggi itu balas menanya sambil ketawa menyeringai. Benar. Orang tua tinggi itu setelah mengawasi tiga kawannya sejenak lalu menyaut. Ada suatu hal yang kami ingin memberitahukan kepada Nona, Pemilik golok maut itu bukannya Pangcu Kamlopang sendiri, Melainkan orang lain yang memegang peranan sebagai Pangcu Kamlopang. Yu Chie Chong terkejut sekali ketika mendengar perkataan orang tua itu, Di wajahnya yang cakap saat itu lantas timbul nafsu hendak melakukan pembunuhan, Tapi hanya sebentar saja sudah lenyap lagi orang-orang yang ada di situ semua tidak satupun yang dapat melihat perubahan sikapnya. Ia tidak merasa heran akan keterangan orang tua itu, Yang membuat ia gegetun mengapa orang tua itu dapat mengetahui begitu jelas. Di dalam daftar nama musuh-musuh Kamlopang, Tidak terdapat namanya Inmo Kau, Tetapi heran keempat orang tua ini telah mengaku diperintahkan mencari jejaknya pemilik golok maut. Dalam hal ini ada terselit maksud apa sebetulnya, Ia sendiri juga tidak mengetahuinya. Aku harus mencari tahu sampai ke dasar-dasarnya mengenai dirinya orang-orang ini, Demikianlah akhirnya Yu Chie Chong mengambil keputusan. Sementara itu, Tio Littin yang sama memperhatikan tentang pemilik golok maut, Lantas menanya dengan suara cemas. Mengapa Tuan dapat memastikan bahwa pemilik golok maut itu bukannya Pangcu Kamlopang sendiri? Oang tua berbadan tinggi itu menjawab sambil bersenyum. Dalam hal ini Nona tidak perlu tanya banyak-banyak, Percaya sajalah bahwa aku tidak berkata sembarangan. Tetapi Tio Littin masih tetap bersangsi agaknya, Menanya lagi. Pada malam itu, ketika ayahku Tio Ek Chiu dibinasakan olehnya, Aku telah mendengar sendiri bahwa orang yang melakukan pembunuhan itu mengaku sebagai Pangcu dari Kamlopang. Apakah itu bohong? Itu mungkin benar, tetapi tadi malam yang datang ke kota Kui Lim melakukan pembunuhan itu bukanlah pemilik golok maut yang muncul beberapa bulan berselang. Tentang ini sedikit pun tidak bisa salah. Tio Littin menjadi bingguik sendiri apakah iblis itu ada dua orang? Mengenai soal itu, hanya Yo Chie Chong yang mengerti, Sedangkan keempat orang tua dari Inmo Kau itu sebetulnya juga hanya mengetahui sebagian saja. Orang berkedok kain merah yang sejak tadi berdiri mendengarkan pembicaraan mereka, Sama sekali tidak turut mengutarakan pendapat apa-apa. Orang tua berbadan tinggi besar itu lalu berkata kepada orang berkedok kain merah, Maaf atas kedatangan kami yang telah mengercok ketenangan tuan. Setelah berkata begitu kemudian ia mengajak ketiga orang kawannya berlalu meninggalkan tempat itu, Sebentar saja mereka sudah menghilang dari depan mata. Tio Littin tiba-tiba menanya kepada suhunya. Suhu, menurut pikiranmu, apa yang dikatakan oleh mereka tadi benar atau tidak ini susah dibilang. Inmo Kau muncul di kalangan Keng O adalah baru-baru ini saja. Mengenai keadaan perkumpulan tersebut, aku sendiri juga tidak mengetahui dengan jelas. Belum lama berselang, kematiannya 25 orang kuat dari golongan hitam maupun putih yang terdapat di jalan raya antara Su Chuan dengan Sausi adalah perbuatan Inmo Kau. Tampaknya perkumpulan iblis ini akan membawa malapetaka bagi dunia rimba persilatan. Mengapa Inmo Kau mencari jejaknya pemilik golok maut? Yo Chie Cong yang masih hendak membereskan persoalannya, tidak mau membuang tempo cuma-cuma, maka setelah berpamitan sekali lagi pada orang berkedok kain merah itu ia lantas berlalu. Tio Littin masih hendak merintangi perginya Yo Chie Cong, tetapi sudah dicegah oleh suhunya. Sebentar kemudian Yo Chie Cong sudah menghilang di telan kegelapan. Tio Littin dengan perasaan mendongkol mengawasi berlalunya Yo Chie Cong. Dalam hatinya saat itu timbul suatu perasaan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Entah benci, entah cinta. Ia sendiri tidak tahu. Sebagai seorang gadis remaja yang baru pertama kalinya jatuh cinta kepada seorang laki-laki dan laki-laki itu ternyata tidak membalas cintanya, dapatlah dibayangkan betapa hancurnya hati Tio Littin. Akhirnya ia hanya dapat mengomel sendiri, Yo Chie Cong, kau mempunyai kepandaian berapa tinggi? Awas, pada suatu hari aku pasti akan membunuh kau. Air matu kelihatan mengalir berlinang-linang di kedua pipinya. Orang berkedok kain merah itu telah mengawasi murid kesayangannya itu sambil menggelengkan kepala, kemudian berkata dengan suara lemah lembut, Tin Ji Ye, bukankah kau biasanya dengar perkataan suhumu? Tio Littin berpaling dan menganggukan kepalanya. Dan sekarang, kau dengar perkataanku sekali lagi, murid ingin mendengarkan. Dalam segala hal kita harus mengikuti aliran, dalam apa yang dinamakan jodoh atau takdir, kita tidak boleh menuruti perasaan hati sendiri. Kembali Tio Littin anggukan kepalanya, tetapi sebetulnya ia ingin menyatakan toh suhu sendiri yang menjanjikan hendak membereskan soal ini. Tetapi perkataan ini tentu saja tidak berani dikeluarkannya dari mulutnya dan oleh karena pikiran yang keliru inilah akhirnya di kemudian hari akan membawa ekor yang mencelakakan dirinya sendiri. Orang berkedok kain merah itu dengan sepasang matanya yang tajam mengawasi wajah muridnya seolah-olah hendak menembusi pikiran muridnya itu, kemudian terdengar ia menghela nafas perlahan dan berkata pula, Tin Jiye, mari kita pulang. Baiklah. Dua bayangan orang kelihatan melesat bagaikan bintang jatuh dari langit, sebentar saja menghilang di telan kegelapan. Sekarang mari kita balik kembali mengikuti perjalanan Yo Jiye Chong. Setelah meninggalkan rimba tersebut, dengan cepat ia lari menuju ke arah larinya empat orang tua dari Imokau tadi. Perkumpulan Imokau telah mengutus orang-orangnya untuk mencari jejaknya pemilik golok maut, bahkan mengatakan bahwa orang yang memegang peranan sebagai pemilik golok maut bukanlah pangcu dari Kamlopang sendiri, hal ini perlu dicari tahu oleh Yo Jiye Chong, sebab besar sekali sangkut pautnya dengan dirinya sendiri. Apa yang membuat ia tidak habis mengerti ialah, perkumpulan yang muncul di dunia Kang Ou belum lama ini mengapa bisa mengetahui rahasianya golok maut? Setelah berjalan kira-kira empat puluh li jauhnya, di atas jalan raya Yo Jiye Chong melihat empat bayangan orang yang sedang berlarikan dengan perlahan, maka ia juga lantas kendorkan gerakan kakinya. Empat bayangan itu ternyata adalah empat orang tua yang sedang dikejarnya. Yo Jiye Chong terus menguntit empat orang ingmokau itu, sedangkan keempat orang tua tersebut sama sekali tidak merasa kalau di belakang mereka ada orang lain yang membuntuti, bahkan mereka masih enak-enakan mengobrol ke barat ke timur. Terdengar salah seorang dari mereka itu tiba-tiba menanya, Dari mana saudara Gou tahu kalau pemilik golok maut itu bukannya Pang Chu dari Kam Lopang sendiri? Yo Jiye Chong bercekat hatinya, ia memasang kuping baik-baik, orang tua yang bertubuh tinggi itu lantas menjawab, Ha, ha, Kau Chu setelah mendapat tahu golok maut itu muncul di kota Kui Lim terus mengadakan rapat kilat antara para Tian Chu dan Tong Chu. Aku mendapat dengar itu secara tidak sengaja. Mengapa saudara Gou memberitahukan hal ini kepada nona baju hitam tadi jikalau hal ini diketahui oleh saudara-saudara kita lainnya yang diperintahkan oleh Tong Chu bagian penyelidik, bukankah kau nanti akan dituduh membocorkan rahasia perkumpulan? Hukumannya rasanya sangat berat bagaimu. Orang tua si Gou itu hanya menyahut HMM dan lantas tidak mengatakan apa-apa lagi. Barangkali ia juga telah dibikin takut oleh perkataan kawannya barusan, sebab dalam peraturan. Imo kau, hal ini membocorkan rahasia perkumpulan itu hukumannya sangat keras sekali, dan ia mengerti itu. Setelah hening sekian lamanya, seorang tua lainnya berkata pula, Sayang kita telah datang terlambat setindak saja, sehingga kita tidak bisa melihat sendiri wajahnya pemilik golok maut ini jika kita bisa melihatnya, maka mudahlah kita untuk mencari jejaknya. Orang tua si Gou lantas berkata, menurut kata orang-orang Kengou yang menyaksikan pembunuhan atas dirinya Choa Cheng Ite, pemilik golok maut itu adalah seorang tua yang berambut dan berjenggot putih semua, sedangkan tangannya juga cuma tinggal sebelah saja. Tetapi biarpun begitu, kepandain ilmu silatnya sukar dijajaki. Untung juga kita hanya mendapat perintah untuk menyerapi jejaknya saja. Perduli apa tentang dirinya lihai atau tidak. Di seberang jalan sebelah sana kini kelihatan sebuah rimba yang lebat. Yo Chie Cong diam-diam ketawa geli. Ia lalu menggerakkan badannya, mengambil jalan menyimpang melewati keempat orang tua itu, dan menghilang ke dalam rimba. Keempat orang tua itu di sepanjang jalan masih asyik mengobrol, kala itu juga sudah sampai di depan rimba. Mendadak mereka melihat satu bayangan orang muncul dari dalam rimba. Dengan tak berkata apa-apa bayangan orang itu sudah menghadang, perjalanan keempat orang tua tersebut. Mereka lalu menghentikan tindakan kakinya. Ketika mereka mengawasi siapa yang menghadang, semangat mereka lantas dirasakan terbang. Sebab orang yang menghadang di jalanan ini ternyata rambut dan jenggotnya sudah putih semuanya, sedangkan lengannya juga hanya tinggal sebelah, sepasang matanya pada malam yang gelap gulita itu kelihatan mencorong seperti dua bintang. Bentuk orang tua ini mirip sekali dengan apa yang dinamakan pemilik golok maut. Dalam perkumpulan Imokau, empat orang tua itu juga terhitung orang kuat nomor satu setelah merasa terkejut, masing-masing lalu bersiap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan, orang tua Shigong bisa mengatasi suasana, lantas berkata, apa maksud Tuan menghadang jalan maju kami? Eh, bukankah kalian sedang mencari aku? Agar supaya kalian tidak mencari terlalu jauh, aku datang sendiri menemui kalian. Demikian jawab si orang tua berambut putih dan berlengan satu itu sambil ketawa dingin. Suaranya begitu menyeramkan, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak bagi siapa saja yang mendengarnya. Keempat orang tua itu kelihatan pada bergemetaran sekujur badannya, dalam hati mereka masing-masing berpikir, heran, mengapa dia bisa mengeluarkan perkataan begitu? Apakah benar dia adalah orang tua berambut putih berlengan satu lalu berkata pula, Eh, Tuan Tuan berempat, bukankah hendak mencari aku si orang tua si orang Shigong dengan hati berdebaran keras coba menyahuti, dari mana Tuan dapat tahu ini? Bukankah barusan kau pernah mengatakannya sendiri? Kau kira aku si orang tua ini siapa? Bukan main kagetnya si orang Shigong, ia mundur satu tindak dan berkata pula dengan suara gemetaran. Coba sebutkan nama Tuan yang mulia. Aku si orang tua adalah orangnya yang sedang kalian cari-cari itu adakah Tuan pemilik golok maut? Sedikit pun tidak salah. Keempat orang tua itu badannya lantai menggigil semakin hebat. Orang tua Shigong itu merupakan kepala rombongan dari keempat orang tersebut. Kala itu dalam hatinya lantas timbul pikiran. Kita berempat hanya merupakan salah satu rombongan yang mendapat tugas mencari jejaknya pemilik golok maut ini, rombongan lainnya sekarang masih belum kelihatan, sedangkan kita berempat sudah tentu tidak mampu menandingi iblis tua ini. Kalau kita paksa menempurnya, salah-salah kita berempat bisa mati secara konyol. Lebih baik kita laguin dia saja, kemudian kita berusaha lagi menghubungi rombongan lainnya. Setelah berpikir demikian, ia lantas tertawa dan maju dua tindak serta berkata sembari membeli hormat. Tidaknya Naciam Pua adalah pemilik golok maut yang namanya sangat terkenal itu. Kami berempat oleh karena tidak tahu, maka telah berlaku kurang hormat. Harap Naciam Pua suka memberi maaf sebesar-besarnya. Tiga orang tua yang lainnya segera mengerti maksud pemimpinnya itu, maka semuanya lantas memberi hormat dengan serentak. Orang tua berambut putih berlengan satu yang mengaku sebagai pemilik golok maut itu lalu berkata, Kalian tak usah takut. Aku si orang tua belum perlu mengambil jiwa kalian tetapi kalian harus dengan sejujurnya menjawab setiap pertanyaanku, baru aku nanti membiarkan kalian melanjutkan perjalanan kalian jikalau tidak, HMM. Matanya yang tajam mengawasi si orang Shigo yang menjadi pemimpin dari tiga orang itu. Tiam Pua ingin menanyakan apa tanya orang itu, sambil tundukan kepala. Asal aku yang rendah tahu, sudah tentu aku akan menjawab dengan sejujurnya. HMM kau sungguh jujur soal ini mudah sekali, justru adalah kau sendiri yang mengatakan tadi. Aku mengatakan apa? Siapa yang memberitahukan kalian berempat mencari jejak diriku? Dan apa maksudmu? Berdasar atas apa kau dapat memastikan kalau aku si orang tua bukan pangcu dari kamlopang sendiri? Orang Shigo itu kaget bukan Mania tidak pernah membayangkan, karena ingin membanggakan diri, telah mengucapkan perkataan yang sombong dan akhirnya malah membuat ia sendiri terlibat dalam kesukaran hebat. Rupanya orang tua yang menakutkan yang berdiri di hadapan ini, mungkin sudah sejak tadi mengintai di belakangnya, sebab jika tidak demikian, mana bisa ia mengetahui begitu jelas? Empat orang tua itu, yang mendapat perintah untuk mencari orang, sebaliknya sudah diketahui segala tindak tanduknya oleh orang yang bersangkutan, ini benar-benar membuat mereka tidak enak sendiri. Untuk sesaat lamanya orang tua Shigo diam memisu, tidak menjawab sebab pemilik golok maut itu sudah mengatakan dengan cukup jelas, maka jika ia ingin memungkirinya sekarang, sudah tentu tidak bisa lagi. Pemilik golok maut kelihatan badannya bergerak, lalu berkata dengan suaranya yang menyeramkan. Malam ini, jikalau kau tidak menjelaskan persoalannya kepadaku, kalian berempat jangan pikir bisa berlalu dari sini dalam keadaan masih bernyawa. Huh, huh sungguh tidak ku sangka perkumpulan imo kau yang namanya begitu terkenal ternyata mempunyai orang-orang yang seperti gentong nasi begini, ucapan itu mengandung ejekan yang sangat tajam. Keempat orang tua itu seketika pada berubah wajahnya, tetapi karena merasa takut oleh pengaruhnya golok maut, terpaksa mereka menahan perasaan gusarnya. Kau sebetulnya mau jawab pertanyaanku atau tidak tanya pula pemilik golok maut? Soal ini ada di luar batas kemampuan kami maka sangat menyesal kami tidak dapat. Menjawabnya, demikian seorang tua Shigo menjawab. Huh, huh, kau tidak mau jawab pertanyaanku jangan sesalkan kalau aku si orang tua. Turun tangan terlalu kejam. Sekarang aku hendak menghitung angka bilangan dari 1 sampai 10. Kalau belum mendapat jawaban yang memuaskan, terpaksa aku nanti kirim kalian satu persatu menghadap pada giam loong. Orang tua yang mengaku dirinya sebagai pemilik golok maut lantas mulai menghitung. 1. Empat orang tua dari Inmo Kau itu biasanya pada menganggap diri sendiri sebagai orang-orang kuat dan sekarang telah dipermainkan oleh orang tua yang mengaku dirinya sebagai pemilik golok maut, sudah dengan sendirinya tidak enak sekali perasaan mereka. Untuk sekian saat lamanya mereka hanya berdiri dengan saling pandang, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. 2. Tiga suara si pemilik golok maut masih terdengar terus menghitung angka-angkanya suasana semakin tegang. 4. Setiap kali menyebutkan angka bilangannya, terasa oleh keempat orang Inmo Kau itu seolah ada palu besar mengetuk hati mereka. 5. Jikalau angka-angka itu telah dihitung sampai 10 dan pemilik golok maut masih tidak mendapat jawaban yang memuaskan, dengan tidak dapat disangsikan pula tentu golok maut akan keluar dari serangkanya, akan habislah jiwanya keempat orang utusan Inmo Kau ini. 5. Angka bilangan masih disebut terus. Bilangan ini baru keluar dari mulutnya pemilik golok maut, si orang tua Sigo yang agaknya telah timbul pikiran gelap dengan tidak disangka lalu turun tangan menyerang si pemilik golok maut. 3. Orang tua yang lainnya juga lantas bergerak dengan serentak, masing-masing melancarkan serangan hebat. 4. Keempat orang tua itu mempunyai kepandayan cukup tinggi, hanya karena pengaruh dari golok maut maka sejak tadi mereka marah perlihatkan sikap penakut. Tetapi kali ini karena sudah berlaku nekat, maka serangan yang dilancarkan oleh mereka dengan hampir berbareng pula, tentu saja kekuatannya sangat dasyat. Kalian cari mampus pemilik golok maut membentak lalu memutar tangannya yang tinggal sebelah itu, dari mana lantas meluncur satu kekuatan tenaga yang maha hebat menyambuti keempat orang tersebut setelah kekuatan tenaga dari kedua pihak saling beradu, tanah dan pasir pada berterbangan, kekuatan tenaga itu menimbulkan angin yang hebat. Pemilik golok maut melanjutkan hitungannya, seolah-olah tidak pernah ada kejadian apa-apa barusan. Orang tua Sigo lalu memberi isyarat dengan matanya kepada tiga kawannya. Tiga orang tua itu lalu maju berbareng dan terus menerjang pemilik golok maut dengan caranya seperti orang kalap. Pemilik golok maut kakinya tidak bergeming sedikit pun, hanya badannya yang tampak bergerak. Dengan caranya yang sedap dipandang matu ia telah mengelakkan setiap serangan yang ditujukan ke arah dirinya oleh keempat orang tua tadi, kemudian dari tangannya yang hanya tinggal sebelah lagi itu saja, keluarlah angin serangan dengan menggunakan tujuh bagian dari seluruh kekuatannya secara tiba-tiba. Suara jeritan terdengar saling sahut memecahkan suasana kesunyian malam di tempat yang gelap gulita dan dari mulutnya ketiga orang tua tadi menyemburkan darah segar, badan mereka juga terpental sejauh tiga tombak lebih dan lantas tidak bisa bangun lagi untuk selamanya. Bertepatan pada saat rubuhnya tiga orang, di angkasa yang gelap terlihat meluncurnya sinar merah yang agaknya menembusi langit. Ternyata, selagi tiga orang kawannya bertempur melayani pemilik golok maut, orang tua Sigo itu telah menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya, meluncurkan api pertandaan dari perkumpulan Imokau yang dilepaskannya karena merasa keadaan sangat membahayakan bagi dirinya. Pertandaan Imokau yang berupa panah api itu ada tiga macam, yang masing-masing berwarna biru, putih dan merah. Warna biru sebagai tanda minta bantuan biasa, warna putih sebagai tanda berkumpul secara kilat dan yang merah warnanya sebagai tanda minta bantuan yang sangat mendesak. Api pertandaan warna merah itu jikalau tidak menjumpai kejadian penting atau jikalau tidak menemukan bencana besar sekali tidak boleh dilepaskan, sebab dengan dilepasnya api pertandaan warna merah itu, seperti juga kau cu, kepala agama, sendiri yang sedang mengeluarkan perintah. Orang-orang Imokau yang dapat melihat api pertandaan itu di sekitar tempat dilepasnya api pertandaan itu, tidak peduli sedang melakukan pekerjaan apa juga, harus segera menuju ke tempat tersebut untuk memberi bantuan kepada si pelepas tanda. Pemilik golok maut dengan acuh tak acuh mengawasi tanda api permintaan bantuan itu, sementara mulutnya sudah mengucapkan angka sembilan. Si orang Shigong setelah mengetahui bahwa dirinya sendiri tidak akan terhindar dari kematian, dengan tidak menantikan sampai angka 10 keluar dari mulutnya pemilik golok maut, badannya sudah lantas melesat tinggi ke atas, dengan suara gusar ia lantas membentak. Meskipun aku binasa dalam tanganmu, tapi malam ini kau juga tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Setelah mengucapkan perkataan yang paling belakang isi, orangnya lantas menerjang pada pemilik golok maut. Pemilik golok maut yang mulutnya sudah mengucapkan angka 10, dari tangannya yang cuma tinggal sebelah itu lantas keluar satu serangan yang maha hebat. Dengan demikian, sebelum orang tua itu mengeluarkan serangannya, angin serangan yang keluar dari tangan pemilik golok maut dirasakan sudah menindih dadanya sangat hebat. Baru saja ia hendak berseru celaka sekujar badannya sudah dirasakan seperti tersambar, geledek. Suara jeritan cuma keluar separuh saja dari mulutnya, darah segar sudah menyembur keluar dan isi perutnya hancur, jiwanya milah yang seketika itu juga. Chuan sungguh kejam demikian satu suara terdengar keluar dari tempat sejauh kira-kira tiga tombak dari tempat berdirinya pemilik golok maut. Pemilik golok maut terkejut. Ia menoleh ke arah datangnya suara tadi, di sana terlihat, berdirinya sesosok tubuh orang dengan sikapnya yang tenang luar biasa. Kejadian serupa itu sesungguhnya baru kali inilah dihadapi oleh pemilik golok maut, juga merupakan kejadian yang janggal. Pemilik golok maut yang mempunyai kepandayan yang susah dijajaki tingginya ternyata masih belum mengetahui kalau di dekatnya, bahkan hanya tiga tombak saja dari tempat berdirinya, ada orang menyaksikan segala sepak terjangnya dengan bebas. Orang itu dengan tenang berjalan menghampiri pemilik golok maut sampai kira-kira satu tombak sehingga kedua orang itu hanya terpisah kira-kira dua tombak lagi saja. Pemilik golok maut itu setelah dapat melihat dengan tegas wajahnya orang yang datang menghampiri adalah orang berkedok kain merah, yang ditakuti oleh setiap orang rimba persilatan, bukan alang kepalang rasa terkejutnya, sampai badannya kelihatan agak bergetar. Pada saat itu, dari sana sini mendadak terdengar suara gaduh yang amat ramai. Suara itu ada yang bernada rendah dan ada pula yang bernada tinggi melengking. Dari riuhnya suara-suara itu, dapatlah diperkirakan berapa banyaknya orang-orang yang bakal datang ke tempat itu, yang tentunya tidak sedikit. Bahkan juga dapat diduga lebih dahulu kedatangan orang itu tentunya dari perbagai penjuru. Setelah mengawasi wajahnya pemilik golok maut sejenak orang berkedok kain merah itu tiba-tiba berkata, Cuon harus berhati dalam menghadapi mereka. Selamat berpisah dan sampai ketemu di lain waktu. Sehabis berkata begitu, sekali bergerak orangnya sudah menghilang. Perkataan orang berkedok kain merah itu entah sebagai tanda perhatiannya terhadap pemilik golok maut ataukah masih mengandung maksud lain yang tersembunyi sekarang masih belum dapat dipastikan. Pemilik golok maut itu kembali merasa terheran, lama ia membisu. Bertepatan pada saat menghilangnya orang berkedok kain merah, tiga sosok bayangan seolah-olah meluncur bintang dari langit terus turun ke tempat di dekat berdirinya pemilik golok maut. Tiga sosok bayangan yang baru muncul itu ternyata adalah dua orang tua dan seorang anak muda yang mengenakan pakaian anak sekolahan. Sesampainya mereka di tempat itu, ketiganya lantas mengeluarkan suara terheran-heran. Kedua orang tua itu usianya sudah 50 tahun lebih, wajahnya tirus, hidungnya bengkung. Kalau bukan karena badan mereka yang seorang tinggi dan yang lainnya pendek, tentunya sukar bagi orang lain membedakan wajah yang mirip satu dengan lainnya seperti pinang di belah dua itu. Yang seorang lagi, seorang anak muda yang mengenakan pakaian seperti anak sekolah usianya baru kira-kira 30 tahun bajunya panjang, Kepalanya mengenakan kopiah yang sering terlihat dipakai oleh anak sekolah pada umumnya, di pinggangnya sebilah agak ke belakang terlihat sebutir mutiara warna merah sebesar matunaga, perhiasan macam itu tampak sangat menyolok mata. Ketiga orang itu setelah mengawasi empat bangke manusia yang menggelepak di tanah sekitarnya, matanya lalu dialihkan ke wajah pemilik golok maut. Setelah mengawasi dengan seksama, wajah mereka tampak berubah seketika. Pemilik golok maut masih tetap membisu dan tidak bergerak. Dengan sorot matanya yang tajam dingin ia mengawasi tiga orang itu bergantian. Pada saat lain, dengan beruntun di tempat itu kembali muncul sepuluh lebih sosok bayangan orang. Mereka semua merupakan orang-orang lelaki, badannya tegap, dan danan mereka semua ringkas seragam. Setelah mereka berdiri tegak semuanya lantas membungkukan badan membeli hormat pada tiga orang yang muncul lebih dulu di situ, kemudian memencarkan diri pula dan berdiri di belakang ketiga orang tersebut. Laki yang berdandan sebagai anak sekolahan tadi maju tiga tindak sambil kerutkan alisnya dan sambil menunjuk ke arah bangke manusia di tanah ia menandakan kepada pemilik golok maut. Apakah ini semua adalah akibat perbuatan Tuan NG? Apakah nama Tuan yang mulia pemilik golok maut? Jawaban yang singkat itu telah membuat kagetnya setiap orang yang berdiri di tempat itu. Si pemuda pelajar setelah merasa kaget sejenak lantas ketawa terbahak-bahak, kemudian berkata, Selamat berjumpa, selamat berjumpa. Aku yang rendah adalah Tiancu bagian hukum dari I.M.Mokau. Namaku Kong Jie yang mendapat gelar pedang berdarah di luaran. Setelah memperkenalkan dirinya, ia menunjuk ke arah dua orang tua di belakangnya, mula-mula ia menunjuk orang tua yang badannya tinggi, saudara ini adalah tongcu bagian penyelidik. Namanya Locutan yang mempunyai gelar Garuda Mas Sayap Besi, dan saudara itu, ia menunjuk orang tua pendek badannya, adalah tongcu bagian pelindung namanya Kongsanpa yang bergelar iblis terbang. Pemilik Golok Maut hanya keluarkan suara di hidung, sama sekali ia tidak menunjukkan reaksi apa-apa terhadap perkataan orang. Pemuda pelajar yang menyebut dirinya Kong Jie kembali berkata sambil ketawa. Kami sekalian telah mendapat perintah dari kaucu untuk menyambut kedatangan tuan ke perkumpulan kami. Lohu belum pernah bertemu muka dengan kaucu kalian. Apa maksudnya perlakuan semacam ini menanya pemilik Golok Maut dengan suaranya yang dingin? Hanya tertarik oleh kepandaian tuan yang sangat tinggi, lain tidak. HMMM. Ucapanmu kedengarannya sangat menarik sayang tindakanmu terlalu kasar. Aku yang rendah bicara dari hal sebenarnya, juga dengan sejujurnya. Tidak mengerti apa yang tuan memaksudkan dengan tindakan besar itu? Bolehkah tuan beritahukan dulu nama besar kaucumu itu NG? Tentang itu tuan nanti pasti akan mengetahuinya sendiri, lohu tidak mempunyai kegembiraan macam itu. Tapi kami ada membawa perintah kaucu, yang harus mengundang tuan untuk datang ke perkumpulan kami. Dengan hanya mengandalkan kekuatan beberapa gelintir manusia seperti kalian ini, apa kalian kira dapat memaksa aku si orang tua menurut kehendak kalian? Kong San Pa yang sejak tadi berdiri di samping tidak turut bicara, lantas nyeletuk sambil pendengaran suara ketawanya yang aneh. Kong Tian Chu, kalau terhadap seorang tetamu yang menyaruh nama orang lain saja kita masih tidak mampu mengundang, bukankah itu ada merupakan satu lelucon besar, yang akan membuat tertawaan para saudara di dunia Kang Ou? Pemilik golok mau tergerak hatinya, selagi hendak membuka mulut sudah didahului oleh Tong Chu bagian penyelidik, Locutan aku tak percaya ada keganjilan semacam ini katanya. Tidak percaya boleh coba, empat orang yang menggeletak di tanah itu adalah contohnya kata pemilik golok maut tenang. Begitu keluar jawaban si pemilik golok maut itu, sepuluh orang lebih yang berada di situ dengan serentak perdengarkan suara gempar, agaknya sudah marah benar. Suasana dengan cepat berubah menjadi tegang. Tian Chu bagian hukum, Kong Jie, lantas berkata sambil ketawa dingin sebaiknya Tuan pikir masak-masak dulu kalau tidak. Kalau tidak bagaimana? Heh, heh barangkali ada sedikit kurang enak akibatnya.